Semoga di dalam jabatannya Sungai Anudah DPRD bisa melaksanakan amanah dari Allah, amanah dari umat Salam sehat semua, kembali di Akacena Kita akan membahas banyak sekali hal tentang Roma Irama Soneta dan juga Forsa Selamat menjaksikan Mari kita dukung dengan cara like, subscribe, dan loncengnya Doa Roma Irama berkabul Kisah sukses perjuangan Haji Aris duduk di kursi Dewan Sukses seseorang dalam karirnya tidak lepas dari kerja keras serta perjuangan Termasuk pula doa-doa yang dikabulkan oleh Tuhan Itulah yang terjadi pada Haji Aris Ubaidilah 40 tahun, pembina DPC Forsa Pasuruan Saat menghadiri undangan tablik akbar di kediamannya di Jalan Gatot Subroto Pasuruan Roma Irama berdoa dan doanya dikabulkan Aris yang saat itu menjabat ketua DPC Partai Idawan Pasuruan Didoakan Roma agar berhasil meraih kursi Dewan Mas Aris selamat siang Selamat siang Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya kita kenalkan Mas Aris ini adalah ketua Anggota DPRD Dari Kota Pasuruan, Jawa Timur Nah dan Mas Aris adalah Forsa Asli Asli Ya cukup langka ya Mas Aris ini ya Silahkan dibuka Ya kita perlu tahu tentang Mas Aris lebih dalam Karena itu kita ingin dapat cerita dulu lebih spesifik Bagaimana ceritanya Forsa bisa terbeda sebagai anggota DPRD Kota Pasuruan Jadi gini Pak Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya terpilih menjadi anggota Dewan Itu tidak lain karena sosok beliau Pak Haji Sosok sang legenda Pak Haji Roma Irama Awal mula saya masuk Forsa Ringkas cerita tidak lama kemudian Pak Haji Membuat partai politik Namanya Partai Idaman Pada waktu itu Dan saya dipercaya untuk Pegang ketua DPC Partai Idaman di Kota Pasuruan Alhamdulillah Dengan waktu yang sangat singkat Saya bisa membentuk Kepengurusan dari tingkat DPC sampai ranting Akan tetapi Ternyata Allah bergendak lain Idaman tidak lolos Verifikasi tidak bisa ikut pemilu Setelah itu Saya ditawarin sama teman-teman partai yang lain Untuk bisa bergabung dengan partai tersebut Untuk dicalongkan Itu ceritanya Pak Haji Setelah saya pikir panjang Sama orang tua Ternyata orang tua satu kali tidak mengizinkan Untuk saya mencalongkan Kedua kali saya tidak diizinkan Ketiga kalinya saya diizinkan Dengan catatan Pak Haji Partainya harus mengikuti arahan orang tua Yaitu partai B3 Setelah itu saya Pamit ke Pak Haji Ke Jakarta Pak Haji Saya ke Pak Haji Roma Irama Pamit Bahasanya saya Dicalongkan Lewat partai persatuan kebangunan Dan beliau Alhamdulillah mengizinkan Saya ikut B3 Dan Alhamdulillah Saya ditakdirkan Jadi salah satu anggota Jadi pilihannya ibu adalah Sama dengan mengamalkan lagunya Bang Haji berjudul Keramat Keramat Nah betul Karena sosok orang tua Saya ditakdirkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bersiapkan selamat ulang tahun yang ke-40 Buat Aris Forsa Yang sekarang sudah menjadi anggota DPRD Pasuruan Semoga di dalam jabatannya Sebagai anggota DPRD Bisa melaksanakan amanah Dari Allah Amanah dari umat Untuk Usul Islam dan Muslimin Untuk Kemakmuran, Kesejahteraan, dan Keamanan Masyarakat Khususnya di Pasuruan Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjadi anggota DPRD Kota Pasuruan Bukanlah cita-cita Haji Aris Keinginannya sejak kecil hanya ingin nonton konser soneta Dan tentu saja bertemu Roma Irama Tapi Aris yang menekuni bisnis orang tuanya di bengkel motor itu Tidak tahu caranya Haruskah dia ke Jakarta mencari kediaman Roma? Akankah nanti diterima? Semua serba buntu Akhirnya ia bergabung dengan Forsa Cita-citanya nonton konser dan bertemu Roma pun tercapai Sampai-sampai Dia habis dana ongkos lumayan besar Untuk naik pesawat Atau kereta Ketujuan Jakarta, Bandung, dan sebagainya Itu semua dilakukan demi bisa nonton konser Sekaligus silaturahmi dengan Forsa di berbagai daerah Saya mengidolkan beliau itu sebetulnya turunan Pak Ji ya Jadi mulai dari mbah saya Dari kakek saya, ayah saya, sampai saya Bahkan keluarga kandung saya semuanya mengidolkan beliau Lagu-lagu beliau Jadi mulai kecil saya tuh kepingin sekali Bertemu beliau Kepingin soan ke beliau Tapi tidak tahu caranya seperti apa Bahkan dulu saya pernah Rencana kepingin berangkat sendiri Ke Jakarta Mencari alamat beliau Keping bertemu ke beliau Keping soan ke beliau Tapi tidak terlaksana Ternyata tidak lama kemudian Waktu itu lagi Facebook ya Rami-raminya Facebook Di situ saya buka Di Facebook ada yang namanya Forsa Saya berteman, saya berteman Harinya tahu Ternyata penggemar Roma ini Ada wadahnya Yaitu yang bernama Forsa Saya gabung sama Forsa Tidak lama kemudian Ada kegiatan Forsa di Jawa Timur Saya ikut Itu awal mula Saya bisa ketemu beliau Bagaimana perasaannya pada saat itu Ketemu Roma pertama Tidak percaya sama sekali Kayak Sama sekali tidak percaya Pertama kali saya lihat beliau Berhadapan itu Kayak gimana ya Merinding semua Buru saya merinding Bahkan saya berjapat tangan Dengan tangan beliau Halus sekali Masya Allah Sudah saya tidak percaya pada waktu itu Ternyata memang benar Beliau Roma-Iram Apakah untuk seperti itu Anda perlu Ya katakanlah misalnya Harus sholat Harus berdoa Supaya bisa bertemu Roma Pasti Pakci Jadi mulai kecil Kembali lagi Saya mulai kecil itu Mengedolakan beliau Kepingin bagaimana Bisa ketemu beliau Sampai saya berdoa Setiap kali saya sholat Juga berdoa Memohon sama Allah Bagaimana Caranya Supaya saya bisa ketemu beliau Bisa berhadapan dengan beliau Bisa berjapat tangan dengan beliau Alhamdulillah Semoga terkabun Aris mengatakan bahwa Kesuksesannya Meraih kursi Di legislatif Tak lepas Dari restu Ibunda Saat idaman Pimpinan Roma-Irama Tidak diloloskan KPU Dalam pemilu 2017 Aris mengikuti Perintah Ibundanya Agar masuk Lewat Jalur Partai Persatuan Akhirnya Dia minta restu Roma-Irama Dan langsung Mendapatkan dukungan Lagu Keramat Dimana lagu keramat itu Setiap kali saya mendengarkan lagu keramat itu Saya selalu menangis Karena apa Dimana lagu itu Syair-syairnya Lirik-liriknya itu Sangat-sangat Merasuk ke hati Bagaimana seorang ibu Kita harus Mematuhi Bukan hanya keramat saja Semua lagunya Pak Aji Roma-Irama Termasuk hibah Dimana kita Seharusnya tidak melakukannya Karena hibah itu Tidak baik Pak Aji Mirasantika Mirasantika Termasuk Mirasantika Judi Dan yang lainnya Sangat-sangat Masya Allah Ia pandai Memanfaatkan situasi Tabrik Akbar Yang mengundang Roma Di rumahnya Sempat dihadiri 10 ribu masa Dan sudah Minta izin Ke Polres Untuk menutup Jalan Raya Selama dua hari Sejak berkampanye Aris selalu Membawa Futurama-Irama Bagaimana caranya Saya bisa mendatangkan beliau Akan tetapi Saya kan sudah masuk Forza Pak Aji Pada waktu itu Dan kenal Ya Pak Aji Aka Ya Pak Suri Aka Dan teman-teman yang lain Mas Andi Akhirnya Berkat bantuan beliau Berkat bantuan jenengan Saya difasilitasi Untuk bertemu dengan beliau Bisa mendatangkan beliau Dan Alhamdulillah Beliau bisa datang Ke tempat saya Dalam acara Tabrik Akbar Sunat Sunat Wali Matul Gitar Anak saya Dan yang datang Pak Aji Itu sangat di luar Perkiraan Berapa jumlahnya Lebih dari 10 ribu Masya Allah Lebih dari 10 ribu Bagaimana sampai Ngurus izinnya ini Diizinkan gak sama Jadi gini Terkait masalah izin Pada waktu itu Kan saya belum jadi dewa Jadi ketua DPJ Partai Idaman Saya serahkan Semuanya ke teman saya Sahabat saya Sebenarnya Perizinannya itu Gak gampang Pak Aji Karena saya nutup jalan itu Dua hari Sabtu sama minggu Dimana Di wilayah saya itu Bukiria Itu tempat sentra Apa Kerajinan Nebel ya Gak mungkin lah Saya nutup sampai dua hari Itu izinnya sampai Polda Tapi Alhamdulillah Karena niat kita baik Semua berjalan dengan aja Bahkan Dua tahun di kursi dewan Ia sering dipanggil Aris Forsa Atau Aris Irama Kebetulan Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf Adalah Sahabat Bang Haji Setelah Setelah saya menjadi Anggota dewan Ya Pastinya Pasuruan kota Tau lah Siapa Saya Dalam arti Saya menjadi Anggota dewan itu Bukan malah Manggil saya Pak dewan Kebanyakan Ketemu saya Dimana-mana Forsa Mesti bilangnya begitu Bahkan Kadang-kadang Bukan kadang-kadang Kebetulan Sekarang Pak Wali saya Gosi Bul Mantan Wakil Gubernur dulu Setiap kita ketemu Pak Ripurna Setiap kita ketemu Pak Ripurna Selalu dia Manggilnya saya Bukan Pak Aris Atau Pak Dewan Akan tetapi Forsa Selalu Sebenarnya begitu Baji Jadi Jadi Tahunya Orang itu Saya adalah Orangnya Roma Irama Seperti itu Akhirnya Haji Aris Berpesan Kepada seluruh Anggota Forsa Dimanapun berada Jangan pernah Menyerah Dalam berjuang Ikuti Semua nasihat Roma Irama Dalam lirik Lagu-lagu Yang menukil Firman Allah Dalam Al-Quran Dan hadis Ia meminta Doa dan dukungan Supaya Sukses Mengemban Amanah Menjadi Wakil rakyat Selain itu Sukses pula Dalam perhelatan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 Mendatang Pesan-pesan saya Untuk Forsa Seluruh Indonesia Teman-teman saya Forsa Seluruh Indonesia Ayo Kita Sama-sama Kompak Kita Sama-sama Bersatu Kita Tahu Bagaimana Sosok Legenda kita Pak Jirong Nairama Seperti Apa Beliau Sepatunya Sepatunya Kita Mengamalkan Lagu-lagu Beliau Kita Menjaga Karya-karya Beliau Seperti apa Yang ada di Adi ART Forsa Dan saya Minta tolong Kepada semua Anggota Forsa Indonesia Indonesia Kita Selalu Mendoakan Beliau Semoga Dengan Umur Yang Sudah 75 Tahun Yang Akan Datang Beliau Selalu Diberikan Kesehatan Diberikan Panjang Umur Yang Penuh Barokah Amin Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Inspirasi Para Sahabat Forsa Dimanapun Berada Demikian Laporan Aka Channel Nantikan Berita Berikutnya Di channel Ini Saya Ajib Syahrian Dan seluruh Kru Yang Bertugas Mengucapkan Sampai Jumpa Dan Salam Sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jaya Pura